Tidak ada tindakan yang benar-benar terlaksana dengan baik jika tidak ada niat untuk melakukannya. Kata-kata ini yang sering timbul dalam benak saya sebelum terjun sebagai guru pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan. Berkomitmen menjadi guru pedalaman yang jauh dari keluarga, harus keluar dari zona nyaman bukanlah hal yang mudah bagi saya. Butuh waktu berbulan-bulan untuk membulatkan hati mengabdi untuk negeri. Perkenalkan nama saya Hepie Mima, ini adalah tahun pertama saya bergabung di Yayasan Tangan Pengharapan dan sudah berjalan 3 bulan saya menjadi guru pedalaman. Saat ini saya ditugaskan di Feeding and Learning Center Kuluan, Kecamatan Feudlew, Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebuah senter baru yang terletak sangat jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sebelum menuju senter, kami harus mempersiapkan barang-barang kebutuhan yang akan kami gunakan di senter. Mulai dari tempat tidur, lemari, dan barang lainnya. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan dari kota sampai ke senter. Perjalanan pun dimulai. Ketika mulai masuk ke wilayah yang akan kami tuju, saya melihat keadaan medan yang parah. Seketika timbul dalam pikiran apakah saya akan mampu dan bertahan di tempat ini. Namun pikiran tersebut berubah seketika, di mana kedatangan kami ternyata ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dengan senyuman yang manis, mereka menyambut kami. Masyarakat yang sangat ramah membuat saya menemukan keluarga baru di tempat ini. Tidak terasa sudah 3 bulan saya mengajar di tempat ini. Saya menemukan bahwa kemampuan anak-anak di pedalaman sangat rendah untuk memahami pembelajaran. Melihat hal itu, saya merasa piluh, menggerakkan semangat yang baru untuk duduk bersama-sama dengan mereka, mengajari mereka, mempergunakan waktu sedemikian terlupa agar mereka jangan tertinggal dalam pembelajaran. Semoga dengan kehadiran kami, anak-anak di pedalaman negeri terus berkembang dan jauh dari kata ketertinggalan dalam pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Kuluan Timur Tengah Utara. Helping people live a better life.